Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu serta teman-teman semua di video kali ini saya ingin berbagi tentang kondisi terkini dari bisnis apotek dan salah satu tips untuk kita mempertahankan bisnis apotek adalah diversifikasi produk jadi nanti apa saja yang perlu kita lakukan dalam diversifikasi produk ini nanti silahkan simak video ini sampai akhir khususnya bagi Bapak Ibu yang member mentoring bisnis apotek nanti bisa disimak sampai akhir dan apabila tidak mengerti atau ada yang perlu ditanyakan nanti bisa WA langsung ke saya di grup di grup premium jadi di dalam bisnis apotek ini perkembangannya sangat cepat sekali Bapak Ibu sebagaimana kita ketahui sekarang ada aturan-aturan terbaru yang diterapkan oleh Badan POM yang menurut kita terutama pengusaha apotek yang pengusaha apotek yang kecil itu sangat memberatkan karena beberapa hal termasuk diantaranya mungkin ada yang aturan-aturan baru seperti pembelian antar apotek atau istilahnya nempil kalau di Jogja itu sekarang sudah mulai dibatasi atau bahkan tidak boleh dalam jumlah yang besar atau mungkin tergantung kebijakan BLEPOM daerah ya kalau sepontawan saya itu sekarang sudah tidak boleh lagi nempil jadi walaupun jumlah kecil tetap gak boleh tapi nanti mudah-mudahan masih boleh kalau saya berharap seperti itu terus yang kedua itu pemberian obat keras yang biasanya kita di luar antibiotik kalau antibiotik itu apotek sudah tidak memberikan khususnya di Jogja itu kita tidak memberikan antibiotik tanpa resep ini di luar antibiotik jadi misalnya kayak obat sakit gigi kemudian misalnya ya kayak asam efenamat kalium digluvenat terus kemudian obat alergi obat keras atau O istilahnya obat yang bisa diberikan tanpa resep atau kalau di dalam istilah farmasi itu obat wajib apotek atau OWA itu sekarang kelihatannya akan mulai dibatasi sehingga ini menjadi apa ya kerugian dari teman-teman yang ada di apotek sendiri karena apa karena omset dari bisnis apotek itu sebagian memang margin paling besar itu ya diperoleh dari obat semacam ini jadi kita perlu mensiasati salah satu cara mensiasatinya adalah kita tidak memberikan antibiotik tanpa resep sehingga ketika nanti apotek itu disidak sama balepom kita bisa berargumen bahwa kita tidak memberikan antibiotik terus kemudian kalau kita memberikan obat-obat keras semacam obat sakit gigi semacam asam efek namat dan lain-lain atau obat misalnya anti alergi dan lain-lain atau anti nyeri itu kita membuat semacam informasi obat yang kita catat di dalam apotek ini biasanya teman-teman yang di apotek sudah melakukannya tapi ada beberapa yang tidak melakukannya karena menganggap hal itu tidak masalah sebenarnya itu pun tergantung pada kebijakan balepom setempat jadi itu dan mudah-mudahan kedepannya kita masih boleh seperti itu kalau antibiotik dilarang mungkin tidak masalah tapi kalau ini yang dilarang nanti saya khawatir banyak apotek-apotek kecil apotek-apotek istilahnya UMKM apotek itu akan tutup jadi nanti suatu saat malah bisnis apotek hanya di kuasai oleh segelintir elite saja yang pemilik modal besar macam kimia pharma K24 dan lain-lain yang punya modal besar nah ini khawatirkan nanti saya juga akan membuat sebuah video yang saya share secara umum kalau ini saya share khususus untuk member premium bisnis mentoring bisnis apotek perkembangan perkembangan seperti itu patut kita mas badai kalau misalnya itu nanti berkembangnya adalah kita tidak boleh memberikan obat keras apapun tanpa resep dokter maka kita harus menyiapkan plan B jadi kalau plan A tadi itu kita membuat caratan dan lain-lain kemudian plan B ini adalah kita kerjasama dengan dokter terus mengenai diversifikasi produk jadi ini lepas dari undang-undang itu tapi bisa juga ada kaitannya dalam bisnis apotek itu kita tidak hanya melulu jualan obat ini yang perlu saya tekankan kenapa dalam video saya di awal-awal itu mengatakan apotek itu plus walayan apotek masa depan itu 5 tahun 10 tahun ke depan itu plus walayan kimia pharma dulu waktu saya gabung kimia pharma itu kalau tidak salah sekitar tahun 2001 ya 2001 Februari saya masuk itu saat tes itu Februari masuk Mei di awal-awal tak gabung itu tahun 2000 itu katanya sekitar 97-98 yang krisis kimia pharma itu krisis termasuk ikut krisis juga tetapi salah satu yang membuat kimia pharma tetap pertahanan adalah swalayan nanti bapak ibu bisa survei di apotek kimia pharma terdekat bagaimana swalayan kimia pharma itu misalnya ditata sedemikian lupa produknya apa saja terus kira-kira apa yang bisa kita tiru kalau saya lebih luas lagi swalayan di apotek itu yang menurut saya cukup layak untuk dijual di apotek kita adakan sebagai contoh aqua mohon maaf agak agak serak aqua itu lagu bukan yang galon aqua yang botolan itu lagu keras dan sangat ripet kemudian minuman soft drink misalnya kayak UC1000 kemudian apa lagi fresh tea dan lain-lain nanti bapak ibu bisa lihat itu laku keras lebih baik bapak ibu adakan itu kita investasi rak itu cuma berapa kalau misalnya tidak punya swalayan yang besar kita punya ruangan cuma ukuran 1x2 meter pun kita belikan rak kita tata 9 rupa sehingga swalayan itu bisa itu mempengaruhi orangnya ketika orang itu misalnya beli obat melihat di sebelahnya kok ada UC1000 kok ada aku beli sekalian terus harganya berapa harganya itu bisa kita up bapak ibu jadi misalnya kita kulaan aku 2000 kita jual bisa 3000 itu kan udah lumayan itu hampir berapa itu 1 per 3 33 persen kan lumayan bahkan kalau kita kulaan ini ya apa itu kayak lean mineral dan lain-lain itu kan cuman berapa itu kan gak salah 1300 atau 1500 tapi jualnya 3.002 kali lipatnya jadi itu bapak ibu diversifikasi produk itu salah satunya adalah seperti itu nanti bapak ibu bisa survei di kimia pharma atau di indomaret alfamart kira-kira barang yang bisa bapak ibu adakan di apotek bapak ibu itu apa nanti kita adakan sedikit demi sedikit misalnya kita baru punya uang 1 juta 2 juta untuk kulaan barang itu ya kita adakan sedikit demi sedikit nanti lama-lama jadi banyak stok kita akan jadi banyak nah yang berikutnya produk yang berikutnya adalah produk baru bapak ibu harus betul-betul mencermati perkembangan sekarang ini produk baru itu apa caranya melihat produk baru bisa lewat apa bisa lewat online misalnya Tokopedia Shopee Lazada OLX dan lain-lain yang produk baru yang baru ngetrend biasanya produk itu berkaitan dengan kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan dan baru ngetrend berikutnya produk yang ini berkaitan dengan koalisi yang sekarang itu adalah tentang masker ini ada produk baru lagi yaitu apa itu seperti silikon jadi yang dipasang di depan mulut kayak silikon baru nanti maskernya menutupi jadi itu enaknya adalah ada ruang agak banyak di depan sini terus mulut kita juga tidak langsung bersentuhan dengan masker ini sangat cocok sekali khususnya untuk para wanita yang mungkin pakai lipstick dan lain-lain itu lipsticknya tidak nembal di masker jadi maskernya itu bisa pakai beberapa kali misalnya nanti maskernya dikasih tisu dulu kemudian dikasih misalnya minyak kayu putih untuk mencegah misalnya nanti ada virus-virus apa yang masuk itu bisa mati kena minyak kayu putihnya terus baru kita kasih masker nah itu alat silikonnya itu cukup murah kalau kita order itu mungkin ya sekitar 6-8 ribu nanti bisa kita jual 12-15 ribu dan ini produk-produk seperti ini trend kayak masker kemarin jadi produk trend jadi kita harus memperhatikan trendnya kalau trendnya masih bagus kita sediakan terus kita sediakan tapi tidak perlu kita menimbun dalam jumlah yang sangat besar karena khawatirnya nanti trendnya hilang produk itu langsung nyungsep jadi itu terus kemudian ada produk lagi yang multivitamin jelas ini bisa bertahan sampai lama saya yakin masih bisa bertahan sampai lama karena apa karena nanti kedepannya orang itu sudah akan menginvestasikan sebagian uangnya untuk membeli multivitamin yang terbaik untuk dirinya jadi kalau bapak ibu sedia vitamin yang macam-macam itu saya yakin ada pasarnya tinggal kita saja cara ngomongnya bagaimana jadi itu jadi itu bapak ibu yang bisa saya sampaikan tentang diversifikasi produk dan ada beberapa tips juga untuk mencikapi perkembangan kondisi yang sekarang dan mudah-mudahan ini bermanfaat sebagai bapak ibu yang masih belum jelas ingin bertanya kepada saya bisa melalui WA atau kita tanya di grup nanti biar kita bisa berdiskusi disana oke demikian ada kurang lebihnya maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh